Intro Pemirsa PT Perusahaan Listrik Negara terus berkomitmen meningkatkan keandalan listrik di Jakarta dan wilayah sekitarnya dengan terus melakukan penyelesaian pembangunan gardu induk 150 kV di Muara Tawar, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa PT Perusahaan Listrik Negara terus berkomitmen meningkatkan keandalan listrik di Jakarta dan wilayah sekitarnya dengan terus melakukan penyelesaian pembangunan gardu induk 150 kV di Muara Tawar, Bekasi, Jawa Barat. Mulai dibangun pada akhir 2016 lalu, pembangunan gardu induk 150 kV yang dibarengi dengan pembangunan gardu induk tegangan ekstra tinggi atau GITET 500 kV ini ditargetkan selesai dan dapat dioperasikan pada tahun ini. Capaian ini lebih cepat dari rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL yang ditargetkan selesai pada 2020 mendatang. Selain mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan 35.000 MW, pengoperasian gardu induk Muara Tawar ini mampu meningkatkan ketahanan pasukan listrik di Jakarta dan sekitarnya khususnya Bekasi. Jadi pembangunan gardu induk 150 kV dan extension IBT 500 kV ini tujuannya untuk memperkuat sistem kelistrikan DKI dan Bekasi. Jadi manfaatnya adalah kita dapat meningkatkan keandalan pasukan listrik, kemudian memperkuat suplai jaringan, memperkuat jaringan, dan untuk meningkatkan penjualan energi listrik ke masyarakat. Jadi kapasitas listrik yang dibangun di sini adalah 2x500 MW di sisi 500 kV, kemudian kita membangun new substation sebanyak 9 bay dengan trafo 2x60 MW. Proyek pengerjaan gardu induk 150 kV Muara Tawar ini dibawahi oleh PLN Unit Induk Pembangunan Jawa bagian Barat dengan pelaksanaan oleh PLN Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa bagian Barat 2. Pengoperasian gardu induk 150 kV Muara Tawar ini akan mendapatkan suplai dari 2 unit yang terbas transformator 500 kV PLTGU Muara Tawar dan kemudian disalurkan ke 4 gardu induk lainnya sebagai pendukung peningkatan kehandalan kelistrikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ade Firman Syah, IDX Channel.